Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, Kak Tirsa mau tanya nih, siapa di sini yang pernah naik kapal? Pernah naik perahu? Kak Tirsa pernah lho? Nah, Kak Tirsa mau cerita nih tentang angin ribut yang diredakan Yang tertulis di dalam Lukas 8 ayat 22-25 Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya Dan ia berkata kepada murid-muridnya Marilah kita bertolak keseberang danau Lalu bertolaklah mereka Dan ketika mereka sedang berlayar Yesus tertidur adik-adik Tiba-tiba turunlah taufan ke danau Datanglah angin ribut menerpah danau itu Sehingga perahu itu kemasukan air Dan mereka berada di dalam bahaya Ya adik-adik Mereka sangat ketakutan Wah, gimana ini? Gimana ini? Maka datanglah murid-muridnya Membangunkan dia katanya Guru, guru kita binasa Kemudian Tuhan pun terbangun Yesus terbangun Yesus terbangun Lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu Dan angin dan air itu pun menjadi reda Dan danau itu menjadi teduh Lalu kata Yesus kepada mereka Dimanakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran Lalu berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air Dan mereka taat kepadanya Wah, luar biasa ya adik-adik Tuhan Yesus Tuhan Yesus hebat Tuhan Yesus sanggup meredakan angin ribut Wah, luar biasa ya Hari ini kita diberikan kekuatan Bahwa kita gak perlu takut menghadapi apapun Gak usah khawatir menghadapi apapun Ya, seperti di dalam firman Tuhan Yesaya 41 ayat yang ke-13 Katirsa bacakan ya Sebab aku ini Tuhan alamu Memegang tangan kananmu Dan berkata kepadamu Janganlah takut Akulah yang menolong engkau Nah, adik-adik Kita gak boleh takut Siapa di sini yang suka takut? Takut gelap Takut binatang-binatang Takut virus corona Takut apa lagi? Nah, adik-adik Kalau kita mau melibatkan Tuhan Berdoa kepada Tuhan Tuhan akan memegang tangan kita Dan Tuhan akan menolong kita Itu janji firman Tuhan Nah, adik-adik Kalau kita mungkin ada kekhawatiran Ada takut Mungkin mama papa kita Sedang dalam pergumulan Adik-adik memberikan kekuatan Papa mama gak usah takut Karena Tuhan Yesus sanggup menolong Kita hanya perlu berdoa Ya, meskipun virus corona sekarang belum selesai Kita harus tetap berdoa Dan tetap menjaga kesehatan Dan tidak perlu takut tentang apapun juga Karena Tuhan Yesus sanggup menolong Kita hanya perlu mencari Tuhan Mengatakan ketakutan kita kepada Tuhan Dan Tuhan akan menolong Amin firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.